Pemirsa dugaan Sindikat Mafia Tanah dalam pemalesuan sertifikat tanah milik orang tua mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Pati Jalal kian bergulir. Freddy Kusnadi yang dituding sebagai dalang Sindikat Mafia Tanah melaporkan Dino Pati Jalal ke Baris Krim Polri atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Merasa dirugikan atas mencuatnya kasus mafia tanah yang menyeret namanya, Freddy Kusnadi melaporkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Pati Jalal ke Baris Krim Polri atas dugaan penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Freddy mengaku laporan terhadap Dino Pati Jalal dianggap perhubungan dirinya. Dalam video yang diunggah bagi akun Instagram Dino Pati Jalal yang menampilkan pengakuan Shirley, salah satu tersangka dalam kasus mafia tanah milik Ibunda Dino Pati Jalal menyebut keterlibatan Freddy Kusnadi dalam kasus mafia tanah. Kemarin sebenarnya pengacara saya sempat datang ke sana untuk meminta perdamaian. Emang sempat ada berjalan jeda satu bulan dua bulan, Pak Dino memang ingin ketemu. Cuma waktu itu memang ada cumi-cuminya, saya juga nggak tahu siapa, tiba-tiba nyampe ke saya. Maksudnya lu jangan lewat Pak Dino, kalau Pak Dino ibu tahu, Pak Dino ada kasus rumah apa-apa, ibu nggak mau kecampur lagi, bahasanya gitu. Nah itu orang dalamnya Pak Dino sih, saya nggak tahu siapa gitu, nyampe ke saya di rumahnya itu. Makanya saya, apa nih, saya bingung gitu, jadi saya bingung juga. Ini ada empat urusan, urusan pertama kemarin katanya lima sudah ditangkap, itu tidak ada terkait sama klien kami, tapi dibilang juga itu terkait. Yang kedua, rumah yang dibelinya di antasari, itu murni semua proses, ya jadi tidak ada mafia di situ. Ya dia kan memang ditawarin empat lima rumah oleh yang namanya Mustafa maupun Lilin Marlina. Dia lihat rumah-rumah tersebut, makanya dipilih yang mana yang tidak dipilihnya, sehingga terjadi beberapa kali ketemu dengan ibunya, dan seterusnya sampai selesai ke tangan dia, dia tinggal di sana, nggak ada yang meninggal. Ada yang ketiga, itu yang November, yang kejadian, yang digerebek. Itu rumah yang lain, tapi atas namanya tetap Yusni Marwati. Fredi Kusnadi bersama kuasa hukum mengaku terpaksa melaporkan Dino Patijala, karena sejak mencuatnya kasus dugaan adanya mafia tanah, Dino Patijala kerap melontarkan tudingan kepada Fredi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam laporan ke pihak kepolisian, dipersangkakan melanggar Pasal 27 Ayat 3, Jumto Pasal 45A Ayat 3, serta Pasal 28 Ayat 2, Jumto Pasal 45A Ayat 2, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, tentang informasi dan transaksi elektronik. Menyikapi permasalahan dugaan mafia tanah, Sekjen Peradi mendukung pengungkapan praktik mafia tanah di Indonesia. Peradi menilai ini menjadi ketik awal Polri dan BPN bekerjasama membongkar dalang-dalang mafia tanah di Indonesia. Bukan tidak mungkin kasus yang menimpa Dino Patijala terjadi juga pada masyarakat biasa. Kalau kita lihat dari perkara yang dialami oleh ibu dari Pak Dino, itu sebenarnya satu tragedi. Kenapa dibilang tragedi? Kalau orang atau keluarga Pak Dino saja yang punya akses ekonomi, finansial, dan tentu saya percaya punya akses politik, bisa menjadi korban mafia pertanahan, apalagi masyarakat kecil. Itulah kenapa tragedi. Balik ke pertanyaan, apa yang mesti dilakukan oleh pihak kepolisian? Dua, pertama tentu laporan masyarakat itu sebaiknya dan semestinya diproses dengan cepat. Sekjen Peradi mengaku, polisi harus bekerja sama dengan BPN agar kasus dugaan mafia tanah yang melibatkan pihak yang berperkara dapat terkuat dan menghukum mafia tanah dengan seadil-adilnya. Sekjen Peradi juga berharap polisi tidak hanya menghukum pelaku di lapangan, namun juga dalam dari mafia tanah. Dari Jakarta, Tim Liputan AYUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.